hai hai yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lainnya mantau burung perkutut transaksi geden transaksi geden 13 juta ini transaksi burung perkutut yang kanan atau yang yang kiri pilih ini ini pembelinya lo harga piromas 1313 loh transaksi ini uangnya ini sambil ngelinteng mbakku serintil baku serintil yang hitam-hitam campur baku temanggung sambil ngopi sama baku pemuntilan yang hitam magung yang kuning serintil yang bawah yang bawah serintil Hai masih banyak lo serintilnya dua plastik loh ini ini burung perkutut ini yang satu namanya temon yang satu taruno ini pemilik pemilik lama eh pemilik pemilik lama ya ini pemiliknya ini di daerah Borobudur Magelang ternyata di Borobudur Magelang itu perkututnya itu asli yang perkutut Borobudur Magelang itu bagus-bagus ya seperti ini ini juga ngepat juga ngepat juga punya irama juga ini bisa didengarkan dari pagi sampai sekarang gak terhenti sekolah esok ya ya dari pagi sekolah Jampira yuk dari berapa jam tujuh pagi-tujuh pagi sampai sekarang jam berapa ini sudah jam sampai jam 4 sampai jam 4 sore ini adalah Mas Wahyu dan Mas Gaidar loh ini pembeli Alhamdulillah sudah dildilan transaksi ini Hai lainnya lainnya kegunaan apa ya istilahnya silaturahmi antar sesama alhamdulillah pas silaturahmi ada perkutut bagus dan Alhamdulillah bisa dimahari ini adalah silsilahnya perkututnya dari mana Mas Wahyu ini dulu masih teman itu datang-datang sendiri ya datang sendiri dulu tujuh Bapak itu semuanya datang ada yang beli datang ke rumah sendiri datang ke rumah sendiri Oh datang ke rumah sendiri tinggal dua tinggal dua yang warisan dari Bapak ya ini teman sama Taruno ini yang teman ini udah dildilan ini udah dildilan wangi disitu eh mesaknya menit terus lho kututnya ngonokin apis manggung yang ngonokin jadi kalau kutut sudah yang namanya manggung itu dari pagi bahkan sampai sore bahkan sampai malam itu ke manggung terus ini yang dinamakan perkutut manggung seperti itu jadi bukan duduk bukan medoti bukan kerentengi jadi sudah manggung seperti itu teman-teman namanya teman-teman inilah kondisi burung perkututnya teman-teman nah ini kelebihan taruno sama teman itu kalau bunyi itu sampai berjam-jam bahkan satu hari full paling berhenti cuma minum makan seperti itu tahu nah ini yang yang taruno itu kalau bunyi di bawah dibawah pintu kalau teman-teman itu di atas itu pasti lagi di atas apa air minum itu ya kalau itu yang dibawah pintu kalau silsilahnya apa ya katurangan dibawah pintu itu Jogoboyo kalau itu di air minum itu banyu pangguripan seperti itu kalau menturut dibilang katurangan seperti itu nah ini biasanya juga digantangnya Jogoboyo yang gantang pikir jalan-jalan jadi mental wester didi ya ya mental dari kendaraan sudah wiskulino jalan-jalan di kendaraan wiskul sudah terbiasa dan lalu-lalang orang juga terbiasa Hai mon bisa kekening singkai jeneng sampai yuk sing yang ngasih nama Hai jadi orang sekolong tua menurut saya malah kau jadi teman jadi semua perkutu dipanggil bagong nah ini kalau satunya bunyi yang ditutup juga ikut bunyi inilah jadi seperti ini jadi transaksi hari ini Alhamdulillah Mas Kaidar juga tidak nawar tidak kecewa ya Mas bisa mendapatkan perkutut ini seneng enggak Mas semang kau bila lah senengnya lah bila dati gulik ronar ini ya masa ya jadi yang namanya pulung untuk burung perkutut mau dicari sampai kapanpun yang kalau belum pulung itu yo angel untuk mendapatkannya tetapi ini pas pulungnya Mas Kaidar lah ini telah-elah mas ya jauh dari Mojudan Mojudan jauh-jauh dari Mojudan juga sampai ke Borobudur kututnya belum dibeli udah dibikin nama mau ikut lomba lainin udah didaftarin lomba ini kutut itu belum dibeli ya dulur-dulur tapi sudah didaftarin lomba jadi belum dildilan kutut saya yakin pasti kebeli ini udah pasti kebeli ini ini aneh tapi nyata ini saudara-saudara ini ini aneh tapi nyata jadi kututnya itu belum dibeli tapi sudah dipesankan tiket di besok itu hari minggu mau berangkat ke Wonosobo jadi untuk melatih burung perkutut ini besok tinggal mau jalan apa tidak tinggal besok kan belum pernah sama sekali di lomba ya Mas Wahyu itu memang pecinta anggungan itu rumahan ya jadi tidak tahu sistem lomba bagaimana jadi kutut yang bagus juga enggak enggak tahu wong kemarin saya mau konmanto sini kayak dipekso diaret-teret sama Mas Wahyu ini teman-teman itu mohon ini udah berjam-jam bunyinya ini sambil ngelara sadu ngopi sambil ngelinteng mbakku temanggung mbakku borobudur sama mbakku serintil temanggung sekolah di serintil tangsi lam si lam si salam si indeles-indeles temanggung lam si nah seperti inilah itulah yang nah inilah kalau burung perkutut lokal itu kalau sudah manggung itu memang beda rasa di hati itu beda jadi untuk merasakannya untuk menikmati anggungnya anggungannya itu memang beda itu juga ngepat itu bisa didengarkan oh hur ketekuk nom ini termasuk pulung ini Mas Kaidarni termasuk pulung mendapatkan perkutut asli dari Tok Songoborobudur jadi menurut menurut mitos maupun menurut orang tua di daerah saya ini daerah di sini itu banyak perkutut-perkutut bagus bahkan disampai pergup perbukitan menoreh itu banyak yang bagus-bagus di selatan Candi Borobudur itu banyak yang berburu jadi nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge tadi ngebohonisapa aku kurang ngerti tapi pasti tuku jadi ngebohonisapa ya sejarah menoreh itu menoreh itu kan ada sejarahnya menoreh menoreh itu macan mati meninggalkan bedang gajah mati meninggalkan gading manusia matikan yang ditorehkan amal perbuatan makanya menoreh itu adalah lagunya wong urib sebenarnya kalau tahu sejarah menoreh itu dari bigaran sampai salaman itu adalah perjalanan manusia hidup itu ya diceritakan melalui sama sama kipemanahan itu ya menoreh itu menoreh ya menoreh itu menoreh yang ditoreh itu apa waktu kamu hidup itu yang ditoreh perbuatanmu itu apa oh seperti itu ya filosofinya filosofinya orang hidup itu di atas bukit menoreh juga ada suroloyo ya suroloyo itu wani mati artinya suro itu wani loyo itu mati jadinya suroloyo itu karena disana itu dulu sebenarnya tempat untuk bertapa ada sendangnya juga ada sendangnya makanya sampai sekarang untuk menyuci pusaka keraton itu kan di suroloyo di sendangnya suroloyo ada berapa sendang itu satu berapa banyak itu orang tahu itu sendangnya itu ada berapa tadi kalau dulu waspaku kecil saya itu saling sering naik berbondong-bondong kesana pakai oncor pakai oncor dari bawah dari Tok Songo Borobudur naik ke suroloyo dari dari Borobudur naik ke suroloyo pakai oncor anak kecil-anak kecil itu mendirikan tenda pakai deklit ya sambil nonton wayang walaupun itu saya sendiri tidak dong itu lakonnya apa ceritanya apa wayang tersebut jadi memang ada tradisi disitu di suroloyo itu sering ada wayang kulit pas waktu malam suroyo nguri-nguri kebudayaan Jawa khususnya kebudayaan Indonesia seperti itulah nah ini termasuk juga untuk mak oleh sebab itu dan ini Mas Mayu di Borobudur sendiri setiap kan ada Waisya itu ya sering gak dilepasin burung perkutut kalau banyak itu burung perkutut juga ya termasuk ikan juga di sungai-sungai di troko di kali-kali besar itu sering dilepas sama termasuk iwan-iwan yang lainnya orang-orang buddha itu yang biksu-biksunya itu itu sebenarnya tujuannya untuk menjaga ekosistem alam alam jadi kita itu tidak boleh merusak alam seperti itu jadi manusia yang baik itu bukan menghormati manusia aja alam itu juga seperti itu seperti itu ada apa ya istilahnya filosofi yang kedepannya supaya anak kita itu juga bisa menikmati seperti kita melepaskan ikan di sungai anak cucu kita juga bisa menikmati indahnya sungai dengan banyak ikan seperti melepaskan burung perkutut ataupun burung-burung yang lain di alam supaya anak cucu kita besok di kemudian hari juga bisa menikmati suasana alam dengan anggungan maupun kicauan yang ada di alam seperti itu ya ya pokoknya seperti itu disini apa ya istilahnya silaturohmi ke Mas Wahyu mengantarkan Mas Haidar yang dari Moyudan sampai mau medio burung perkututnya temon itu sampai lama banget ini ngasih keju kalau di video ini tangan ini sampai pegel ya bapaknya seperti inilah kondisi burung perkutut asli dari Tok Songoborobudur Magelang jadi memang bagus-bagus dan kemarin itu saya di lapangan Tok Songoborobudur itu juga mendengarkan burung perkutut bagus dengan irama juga suaranya besar tetapi dipikat sama banyak orang enggak kena-kena ya so apa yang pernah mikat nih kuisin suaranya api orang tahu kena kayak jadi sama Mas Sis Mas Angga itu berduyun-duyun memikat burung perkutut itu yang di alam liar itu enggak belum kena-kena seperti itu ya Nah pokoknya seperti itulah pokoknya di video ini jangan lupa yang baru menemukan budu saya ini jangan lupa di subscribe di tekan lonceng tombol notifikasinya pokoknya salam rahayu salam kong mania salam persahabatan salam silaturohmi salam bindingatunggalika tak lupa belah saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh